Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Di sini saya sedang bersama Mas Farhan Beliau akan menjelaskan kepada kita Mengenai buku yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Monitor Menurut Mas Farhan sendiri Kebijakan Fiskal dan Monitor itu apa sih? Baik, Mas Arga Yang terima kasih ya Baik, saya di sini akan menjelaskan Tentang Kebijakan Fiskal dan Monitor Jadi, Kebijakan Fiskal itu adalah Suatu kebijakan ekonomi Yang mana dibuat oleh pemerintah Yang mana Agar menjadi Perekonomian yang baik Dan juga dapat mengatur Atau mengelola perekonomian Dengan cara merubah Pendapatan dan pengeluaran Suatu negara Seperti pajak dan juga Minat bumi Sedangkan, Kebijakan Monitor adalah Suatu kebijakan Jadi, Kebijakan Monitor Yang mana ingin membuat Suatu perekonomian tinggi Tanpa Dengan cara Menstabilkan harga-harga Tadi sudah kita dengar ya Penjelasan dari Mas Farhan Mengenai Kebijakan Fiskal dan Monitor Jadi, Intinya Kebijakan Fiskal itu Berkaitan dengan Pengeluaran dan pendapatan negara Iya, Pengeluaran dan pendapatan negara Nah, berikutnya Kebijakan Monitor itu Menurut Si Mas Farhan Adalah Kebijakan mengenai Kestabilan harga Benar Mas Farhan? Iya, benar Kestabilan harga Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih Mengenai Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal kan berkaitan dengan Pajak dan minyak bumi ya? Iya, benar Nah, bagaimana jika Harga minyak bumi di Indonesia ini rendah? Jika harga minyak bumi di Indonesia rendah Yang harus kita harapkan adalah Kita memperbesar tabungan pemerintah Yang mana Memperbesar itu Dengan cara Kita Eh, memperbesar tabungan pemerintah Supaya dapat memberikan Tambahan anggaran pembakuan Dan juga anggaran minyak bumi Yang mana Untuk memperbesar tabungan pemerintah Itu kita dapat meminjam Sebagian dana Kepada luar negeri Yang mana dana ini Dialokasikan Untuk Lebih Meningkatkan perekonomian Dan juga Meningkatkan daerah masyarakat Dan juga Kita dapat memperbesar APBN Yang mana Anggaran Pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara Dan juga Kita dapat Menekan secara rutin Menekan secara rutin Pengeluaran Negara Agar dapat Memperkecil Bilangan Pengeluaran Dalam tabungan negara Oh jadi Semua itu berkaitan Banyak ya Yang Yang Beterkaitan Di Kebincangan Diskal tersebut Iya benar sekali Pasar Katakan APBN Dan juga Investasi dari luar negeri Dan juga Ada Pengeluaran secara rutin Nah selanjutnya tadi Saya dengar Bicara tentang Bicara tentang Pengeluaran secara rutin Iya benar Pasar Kita dapat Menekan Pengeluaran secara rutin Nah bagaimana sih Cara kita untuk Menekan Pengeluaran secara rutin Tersebut Oke Jadi Dalam hal ini Menekan Pengeluaran secara rutin Itu adalah Kita Memperkecil Pengeluaran negara Untuk Memperkecil Pengeluaran dari Tabungan negara Supaya tabungan negara itu Nggak cepat habis gitu Jadi kita memperkecil Bilangannya Dengan cara apa Contohnya Kita Seperti Kita memperkecil Dari segi BBNR Atau juga Bisa dari segi hukum Tapi Ada yang mengatakan Negara yang baik Adalah negara Tapa Cucidi Itu benar Tetapi Ketika dalam Ekonomi yang kurang Kurang sehabis Pengeluaran itu Kebidakan itu Belum sebenar Karena Mengapa Karena yang pertama Kebanyakan Subsidi yang ada Itu digunakan oleh Rakyat-rakyat Ikat bawah Dan juga yang kedua Apabila Subsidi Dilihatkan Maka Daya tarik Atau daya jual beli Kepada masyarakat Itu akan Berkurang Yang mana ketika Daya itu berkurang Keuntungan dari negara Itu menjadi mengecil Ketika keuntungan negara Mengecil Yang mana Tabungan negara Itu akan berkurang Dan ketika tabungan berkurang Itu akan Berfaktor kepada Segala pihak Segala segi Segala segi Seperti misalnya Pembangunan jalan Pembangunan Infastu peluang lainnya Pedesaan Percamatan Itu akan terhambat semua Dan juga Untuk Mengantisipasikan Dan juga dapat Membangun Bank-bank swasta Yang dibangun Di daerah Kecamatan Atau Peresahan Oke boleh Mas Harga Ya tadi kita sudah mendengar Penjelasan dari Mas Farhan ya Jadi Masalah Perekonomian Di Indonesia ini Saling terkait ya Iya Saling terkait Jadi saya juga mendengar Masalah Bank-bank swasta Yang berdiri di Percamatan Dan pedesaan itu Itu apa ya Mas Farhan Jadi keuntungan Pembangunan Pembangunan Yang didirikan Di Suatu Pertama Pembangunan Jadi Untungnya itu Dapat memberikan Sumber Pembangunan baru Terhadap daerah Kesambut Untuk Pembangunan Dan juga dapat Memberikan Lapangan Pekerjaan Bagi Warga Masyarakat Di Daerah Kesambut Dan juga Dapat Menambah Infrastruktur Dan juga Memberikan Peluang Untuk Mereka Usahaan Bagi Penuh Penuh Setepat Jadi Ternyata Masalah Perekonomian ini Banyak Sekali Mas Farhan Jadi Kalau Kalian Ingin Lebih Mengetahuinya Baik Kalian Membaca Buku Kebijakan Fiskal Dan Monitor Ini Oke Saya rasa Cukup Sekian Kita Berbicara Ngobrol Dengan Mas Farhan Mas Farhan Baiklah Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wassalamualaikum